Halo teman-teman, kembali lagi di channel Memeng Gaming yang dimana kali kita akan melanjutkan playgame kita yang berjudul Ice Cream. Oke, pada playgame kali ini sebenarnya kita sudah memalami bank yang sangat serius dan kali ini kita akan melanjutkan playgame kita yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Memeng, berubah untuk segera subscribe dan jangan lupa untuk follow instagramku di muhammad__diki98. Langsung saja kita playgame ya guys. Di sini tetap sama, gue akan main normal mode ya. Oke, kita tidak terbangun dari tempat tidur tapi kita langsung di depan meja komputer. Oke teman-teman, selamat datang di game Ice Cream. Di sini misi utamanya kita harus mencari rope ya, terkait kemarin kita harus mencari rope untuk keluar dan menyelamatkan teman kita, si Bagong ya, sebut saja si Bagong. Ini by the way, item kita sudah mendapatkan blender ya, penghargaan dari si game Ice Cream untuk membuat minuman sendiri ya. Nah, jadi ini adalah si Bagong guys ya, yang akan dibekukan sama si Rode ya. Rode ini si pembuat Ice Cream. Kamu mencoba Ice Cream ku yang lezat ya. Perlakuan yang sangat tidak terpuji dan kita harus menolong si Bagong ya guys. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan bermain game Ice Cream. Oke, karena sudah dikaitkan ke window dan kita akan turun melalui tali ini ya. Tapi by the way, ini nyalinya bagus juga ya. Anak kecil tapi... Nah, ini ada map ya, mapnya kita untuk melakukan misinya. Anak kecil tapi bolehlah nyalinya untuk masalah nyali. Jadi di sini kita tempel mapnya ya. Dan kita untuk pertama-tama akan ke stall dulu kayaknya ya. Nah, kita akan mencari barang-barang yang ada di sana. Nah, ini stall-nya itu sudah sampai. Dan kita akan keluar untuk mencari barang. Tapi by the way, jangan sampai kita ketemu sama si ini ya. Si Rode ya, karena berbahaya. Oke, karena seperti yang sudah jadi datang barang lagi ya. Cuma botol oli ini. Daripada memperbesar resiko, lebih baik menahkan ketahuan. Oke, sambil kita cari barang-barang yang lain ya guys. Coba kita tengok. Tapi sih stofnya nggak ada ya barang-barang lainnya di sini selain... Oh, jangan sampai mati. Oke, teman-teman. Kita langsung saja ke playground ya mungkin. Oke, next stop, playground. Dan kita sekarang sudah sampai di playground ya. Oke, teman-teman. Karena botol oil ya. Botol oil. Wow. Di depan ada si Rode. Kita pancing dia dulu ya. Hai. Hai, oke. Dengan kita memancing Rode, kita akan mudah untuk menyelesaikan games. Ice Cream ini ya guys. Oke, teman-teman. Karena si Rode kayaknya nggak tahu saya berada di mana. Dia langsung saja kita akan memasuki lubang ini ya. Lubang. Buka lubang buah ya guys ya. Lubang apa nih? Lubang menuju... Tempat pengisian si... Apa ya gasol lain ini. Kita sebut aja gasol lain ya. Soalnya saya temuin banyak di permainan lain. Kita sebutnya gasol lain. Tapi kalau di sini sebutnya tadi kalau nggak salah. Apa ya? Kalian minyak ya. Baiklah teman-teman. Kita akan... Oke. Karena itu si Rode. Kita akan coba ke sini. Mencari apa yang kita cari ya. Hmm. By the way. Kita akan pancing si Rode dulu apa ya. Lalu extreme ya. Jika saya harus sendirian mencari jalan. Tapi si Rode masih mengejar saya ya. Oke teman-teman. Kita akan putar lagi. Kita kucing-kucing terus ya si Rode. Nah kamu ngapain Rode? Kurang kerjaan. Kita akan mencari apa ya yang ada di sini. Mencari yang ada lah ya guys. Yang jelas. Oke kita coba naik ke sini. Nah. Di atasnya ada. Oh iya pas banget ya kayaknya. Kita kan ketutup nih ya. Jalannya. Oh iya iya bener juga. Clown nih guys. Tupendor. Lever. Lever bahaya dong guys. Ada apa lagi? Wow ada button-nya ya. Oh ngerti-ngerti. Gue ngerti guys. Jadi mungkin kalau kita. Bener nih yang ngapain si Lever ya. Mungkin itu akan jatuh. Dan kita. Mendapatkan jalan yang baru ya guys. Atau teman-teman langsung saja. Kita akan mencoba. Karena sepertinya. Oh. Wah mah gitu. Dua kali aja udah selesai. Sepertinya permainan ini lumayan banyak teka-tikinya ya guys ya. Tapi gak apa-apa. Karena di sebelumnya itu episode sebelumnya saya udah ngelakuin banyak banget kesalahannya mulai dari bug. Sampai ya. Permainannya gak jelas. Gameplay gak jelas. Ya mohon maaf sebelumnya buat teman-teman. Saya juga belum pernah main game ice cream ini sebelumnya. Apalagi. Ini request-an ya. Jadi. Saya akan mainin. Cuman ya dengan segala kekurangan. Saya belum tahu. Misinya itu apa gitu. Tapi saya sudah coba sekali. Dan. Ya sudah lah. Beneran gaknya kita jalanin aja di play game kali ini ya guys. Kalau gak salah kita disuruh. Nah ini dia ya clue-nya ya. Yang terbaru. Kita akan membawa office key. Kalau office key di puzzle. Office key di puzzle itu. Kalau gak salah. Ini ya di parking. Parking lot ya. Jadi office key kita guna untuk di parking lot. Dan langsung saja kita akan menuju parking lot ya guys. Saya harus ekstra berhati-hati. Karena. Si road ya. Si penjual ice cream si road itu. Sensitif banget. Dia kalau nengok kita sedikit langsung berbalik arah. Dan langsung ujar kita guys. Jadi gue gak mau kalau sampai. Nah itu dia. Kita pancing dulu ya. Sebelum itu ya. Oke teman-teman kita pancing dia. Setelah di atas kita akan ke bawah. Oke. Dan dengan mudahnya kita akan melancarkan aksi kita. Untuk keluar dari. Playground ini ya. Eh maaf saya putar lagi. Terjadi sedikit lag ya guys. Maaf maaf maaf. Oke saya akan langsung aja naik ke mobil kita. Dan. Menuju ke parking lot. Come on. Next stop parking. Sampai di parking. Oke teman-teman. Oke teman-teman kita sudah sampai di parking. Dan kita akan naik tangga. Karena sepertinya si office itu ada di atas ya. Sepertinya. Saya akan kelihatan terlebih dahulu. Dan jangan sampai saya bertemu si apa ya. Si road disini ya. Karena. Sepertinya mengendarai mobil si road ya. Jadi. Kita apalah daya. Cuma nebeng di belakang. Sama kawan saya si bagong ya. Oke. Dari segi suara kayaknya di atas ya. Oke. Oke. Semakin dekat ya. Sepertinya dia akan memasuki ruangan ini ya guys. Dari pada kita berlama-lama. Maksudnya kita akan keluar. Dan mencari jalan yang terbaru ya. Tapi kayaknya saya lebih senang lewat sini deh. Langsung tebak kiri. Kita tengok. Oh itu dia guys. Benar kan. Kita dikejar guys. Dan where's office. Where's my office. Oke. Ini dia office ya guys. Dan gue akan mendapatkan apa. Kita buka-buka dulu door ya. Kita buka-buka door. Buka-buka door. Op. Op. Apakah ini slingshoot. Oke. Slingshot ya guys ya. Jadi gue mendapatkan slingshot adalah bahasa Inggris dari ketapel. Teman-teman langsung aja kita cari apa lagi ya. Di sini ada drawer. Drawer mungkin bisa gue buka. Cepatnya sebelum si siro datang ya. Mengamar goki kita. Dan gue akan cari lagi apa bisa dibuka ya. Paul, Anthony, Donald, Emily, Sophia, Brad, dan Jessica. Nanti saja deh. Saya gak penting itu dulu. Yang penting sekarang kayaknya ketapel ini buat bela diri bersama siro. Udah. Itu siro tadi sudah terciduk sama kita ya guys. Oke kalau terciduk kita langsung lari ke lantai 1. Hop. Selarah. Oke. Ya. Eh. Nge-like lagi. Ya. Bener teman-teman. Kita melewati ini dan kita akan sampai ke mobil. Untung ngedrop slingshot kita ya. Oke. Saya pergunakan nanti. Atau sekarang ya. Kalau menurut close ya. Menurut saran dan clue yang saya terima. Kalau slingshot ini untuk membuka. Apa ya. Gokard ya. Jadi bisa kita langsung aja jalani misi kita. Yaitu dengan cara memanah tombol yang ada di sana. Sabar ya guys. Oke. Eh. Maaf. 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 Oke. Tepat nah. Nah. Bener kan. Oke. Buat semua yang sudah kasih clue. Masukan atau saran. Sama Memengs Gaming. Semakasih banyak guys. Kau semua. Kalau gak berkat kalian. Saya gak akan lancar. Melanjalani play game saya yang kali ini ya. Mas Rius. Game-nya gak menjebak juga. Lumayan susah ya. Cuman. Buat Memeng Gaming. Itu semua bakal bisa diselesaikan. Oke. Kita akan ke office. Ambil katanya dari salah satu kartu. Dan harus menuju ke cafeteria ya. Berarti kita sini akan pilih siapa ya. Saya akan pilih Donald aja deh. Karena Donald lebih identik sama Donald Bebek ya. Jangan selisipan. Ambil selisip bareng itu. Bahaya guys ya. Oke. Suara road ya. Oh. Di belakang kita pas. Tapi tidak semudah itu. Ferguso untuk melawan Memeng Gaming ya. Kamu salah besar. Oke teman-teman. Kesin dulu. Set. Set. Oke. Di jumpa kita ya. Kita putar lagi sekali lagi. Karena disana. Putar. Sip teman-teman. Kayaknya gak dapat dikit lagi. Dan kita akan menuju ke cafeteria. Baiklah teman-teman. Sampai lagi tadi. Cafeteria. Yang dimana sepertinya HP ini milik si sini ya. Si apa? Eh road ya. Road namanya ya. This. 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 ID card. Is not the correct one. Wah. Berarti gue salah nih guys. Bukan si Donald. Berarti guys. Sudah deh. Jalanin dulu. Misi yang ada. Oh my god. Mohon maaf guys. Karena gue mati sekali. Jadi gue akan melanjutkan lagi. Untuk kesempatan yang kedua ya. Ada yang ngasih gue perlu juga. Kalau disini suruhnya lakban. Lalu kita lakban ya kabelnya. Untuk membuka si rolling door. Sehingga kita bisa keluar. Dan meloloskan diri dari si road ya. Oke. Eh tapi kita. Oh kita tidak di cafeteria ya. Jadi kita langsung saja menuju cafeteria. Untuk menjalani misi kita yang tadi tertunda ya guys. Baru juga buka pintu. Udah begituan. Mengindar. Oke. Kita intip dulu dia ada dimana ya. Wow. 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 Oh itu dia guys ya. Ya sudah saya tunggu dulu dia mendekat. Dekat. Lalu saya akan lompat. Dan saya akan mencari. Oh. Hmm maafin gue teman-teman. Gue punya kesempatan tinggal sekali lagi nih. Nampai 2. Semoga saja saya tidak mati ya. Dan untuk kesempatan yang kedua. Saya akan menggunakan rugby ball ya. Ada rugby ball. Bisa sekalian untuk mokul si road ya. Tempatin dulu. Oke agar dia pusing. Kita keluar. Dan mudah kita akan melarikan diri. Melanjutkan misi kita yang tadi ke cafeteria ya. Oke. Welcome to cafeteria. Yang dimana disini kita akan bergelut sama si road ya. Road namanya. Dan kita disuruh mencari. Se cari kertas yang berisi clue. Yang nantinya akan kita jadikan. Sebuah apa ya. Sebuah misi lah. Sebuah jalan untuk dimisi kita di game. Ice cream ini ya. Karena tidak ada ditong sampah kedua. Kita akan ditong sampah ketiga ya guys. Dan semoga di belakang saya tidak ada si road. Yang membuat saya harus mati. Sampai ketiga kalinya. Oke. Dia belum ada juga. Ini bernyanyi ya. Oke. Cepat. Beruan. 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 4859. Karena saya sudah dapat kodenya. Mumpung dia di luar ya. Itu dia bayangannya. Kita pancing saja ya. Kita pancing. Kita pancing lagi ke arah sini. Sebelum akhirnya dia akan masuk. Dan. Hello. Wah teman-teman. Menyerah. Emang kamu aja bisa ketawa. Saya bisa ketawa juga. Hahaha. Et, 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 et. Salah, salah, salah. Kamu salah, Rod. Dia akan masuk ini. Ini adalah kode register kasir. Saya akan lempar. Dan saya tukarkan dengan koin. Oke. Teman-teman. Mari kita bercabut Ria ya. Ada si road. Posisinya di situ. Jadi saya akan coba keluar dari sini. Dan. Gue harus lari. Guys. Oke, langsung ke playground. Aduh. Sangat menegangkan guys ya. Melawan si road ya. Oke, saya skip aja. Karena animasinya terlalu panjang. Jadi fungsi dari si koin yang kita cari tadi untuk. Ah, ini dia guys. Untuk nge-button ya. Dan kalau di game sebelah kita menamai ini adalah stand gun. Dan kali ini namanya paintball gun. Ya, paintball gun ini fungsinya untuk ini ya. Melabui siapa? Si road ya. Untuk nembak dia. Sehingga dia pusing dalam waktu 1 menit. Nah, bukannya mau coba atau tengok ini. Gue bisa tambahin langsung ke si road ya. Hello Road, where are you? Seperti dia tidak ada ya guys. Dan gue juga lupa-lupa ingat ini ditaruhnya di mana ya. Dan untuk apa juga gak tau ya. Tapi gue menurut clue dan misi ya. Gue ikutin aja ya. Oke lah. Mungkin kita sudah sampai di sini dan sudah mendapatkan apa ya. Paintball gun ya. Karena di bagian puzzle itu ada ya. Paintball gun. Jadi langsung saja kita letak sini. Dan kita akan pergi ke mana ya selanjutnya. Pergi ke... Oh, tunggu. Kita ke cafeteria dulu ya. Oke lah. Next stop. Cafetaria. Nah, tujuan saya ke cafeteria kali ini. Saya akan... Gimana ya? Saya akan mencari ya. Akses dari si car rider ini. Atas nama siapa gitu. Jadi kita akan kesini terlebih dahulu. Dan melihat ya. Nah, di bagian ini. Oh, ternyata untuk di bagian app frontnya bernama Sophia ya. Berarti ID yang harus kita cari adalah ID card yang bernama Sophia. Let's go, teman. Aduh, sekarang saya mesti dikejar sama dia ya. Jadi belum bisa. Dan saya akan kesini. Set, set, set. Tidak tahu ya. Oh, oh, oh my God. Tidak tahu ternyata. Tanya aja ya. Nari dulu kemari ya. Kita akan tutup. Biar yang nampak ya. Banyak kucing-kucingan ya, game guys. Slow, 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 slow. Slow, slow. Oke, oke. Oh my God. Slow down baby. Dan ini kesempatan gue yang terakhir kalinya guys. Semoga aja di kesempatan terakhir nih. Gue bisa memenangkan ya. Gameplay dari ini ya. Ice cream. Apa, ice cream horror nightboard ya. Itu gak sih? Ice cream nightboard horror. Ya, seperti itulah kurang lebih ya guys. Oke, kita akan ketangkap lagi sama dia. Jangan sampai ya. Buang saja kalau barnya. Karena sudah tidak perlu ya guys. Langsung saja kita menuju. Parking Lord. Tujuan saya di parking lot kali ini. Saya akan mencari ID card yang bernama Sophia. Karena di apron, apron yang terdapat di cafeteria. Itu beratas namakan Sophia. Jadi saya akan mencari ID card-nya Sophia. Sophia, Sophia, Sophia. Oke teman-teman kita dapat ID card yang bernama Sophia. Langsung saja kalau berlama-lama kita akan turun ke lantai bawah ya. Oke, itu dia ya. Yang anapak kita. Nah, kita akan mudah melancarkan aksi kita untuk ke lantai 1. Dan balik lagi ke cafeteria. Hah, by the way, game ribet amat. Blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok. Oke, guys. Sampai juga. Oke, access to the storage room has been auto-reset. Auto-reset, guys. Aduh, tapi gue dikejar. Harus nilamatin dari dulu dong. Oh my God. Oh my God. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, nih guys. Aduh. Waduh. Waduh. Atau teman-teman tak bersenyiin lu. Wuh, wuh, wuh. Jangan sampai bertemu sama siro deh. Dalam arti kita akan sia-sia saja. Oke, kita menemukan cafeteria storage key. Dan ini ya, kalau nggak salah kita gunain di parking lot lagi. Nah, kita akan balik lagi, guys. Oke lah. Balik. Pintu tembus dari sini. Dan kita akan ke parking lot lagi, guys. Next stop parking. Oke, teman-teman. Pada kali ini, saya ke parking lot tujuannya untuk membuka rolling door yang bernomor 2235. Nah, ini dia. Tepat sekali di depan kita. Kita akan buka. Dan di sini, kalau nggak salah, kita akan mengambil sebuahnya. Piller ya, piller ya. Piller, tapi layar sih, guys. Ntar gitu udah, pokoknya. Dan ini digunakan, kalau nggak salah, untuk apa ya. Coba klik klik dulu ya. Biarkan saya mencerna game ini terlebih dahulu. Oke, guys. Jadi, kita di sini. Nggak ada apa-apa ya. Pokoknya, misi kita di cafeteria ini nggak ada apa-apa. Jadi, saya akan menaruh dulu pillars-nya kemari. Dan saya akan coba ke ini ya. Saya akan coba ke sini dulu. Sabar ya, guys. Kita akan coba kemana ya. Castle, playground, cafeteria, parking. Kita akan kemana ya. Ke cafeteria mungkin kali ya. Tapi tadi udah kita mendapatkan kunci ya. Kita ke playground. Berarti sekarang kita cafeteria lagi, guys. Balik lagi. Memang keputusannya salah bagi saya. Soalnya, masih ada yang ketinggalan, guys. Yang harus saya ambil, yaitu minyak goreng ya. Soalnya, pagar di bawah itu keset. Pagar di bawah, apa ya, gorong-gorong itu keset. Jadi, saya harus mengambil minyak goreng dulu ke sini, guys. Nah, itu dia minyak gorengnya di dapur ya. Sebelumnya, saya mau jelasin buat... Buat clue semuanya saya dapetin di sini. Bukan karena saya bermain dan saya re-upload sekarang. Bukan. Tapi... Karena bantuan dari teman-teman juga. Sehingga saya bisa... memecahkan masalah yang ada di game ini, guys. Nah, selain ini kita akan ke playground lagi, guys. Bulat balik. Kapetaria, playground, kapetaria, playground. Ya, sudah teman-teman. Kita akan langsung saja... Ke gorong-gorong ya. Kita masuk ke gorong-gorong. Mungkin ada yang bertanya, fungsi sioli apa? Oke. Buat kalian semua yang beli game ini, mungkin tidak tertutup ya. Kalau gue main yang gratis. Jadi... Ini... Olinya kita gunain buat ini. Ah, ya, nih. Bener. Untuk ini ya. Tuh, gerasi inilah. Sekarang saya sudah bisa belum kagetnya. Dan saya akan mengisi gaso lainnya. Oke, saya isi dulu. Kalau biasanya sih ya, mungkin versi gue aja kalau yang lama ya, es krimnya. Biasanya ini sih nggak ketutup gini. Langsung bablas aja, kebuka. Jadi mudah ya. Kalau mau ngisi bensinnya, nggak punya teka-tekinya. Tapi, buat game yang satu ini gue rekomendasi banget. Seru asli. Dekat-tekinya lumayan menyulit kan? Cuman ya bisa juga gue percaya akhirnya. Oke, karena kita sudah mendapatkan ini ya. Sudah mendapatkan si gaso lain. Jadi kita langsung aja menuju ke parking lot lagi. Kita balik guys. Untuk mengendarai gokart kita. Oke, nah sampai kita sudah di parking ya. Oh, itu sih ini ya. Road ya. Kenapa road disitu? Ayo road, gue pancing lo dulu. Ada kesempatan 0. Malah mau main-main lagi guys. Mau selesai saja mainnya. Oke, langsung saja kita isiak kesini ya. Langsung kita main ya. Oke, dan misi kita selanjutnya kita akan ini ya. Akan apa? Ada di puzzle, di puzzle. Bentar gue baca. Misinya itu kalau gak salah. Di puzzle, puzzle. Kita disuruh apa ya guys. Ani nih, brick scaffolding. Jadi kali ini saya akan Brick scaffolding-nya. Pokoknya tujuan dari game ice cream ini guys. Kita menyelamatkan teman kita. Yang udah dibekuin sama si road yang jahil itu ya. Oke, gue break. Sip, dah. Gue turun. Akan tunggu terlebih dahulu untuk membuka pintu yang ada di sini ya. Karena rolling door ini terkunci tadi guys. Oh, tapi sebelumnya maaf teman-teman. Gue ketinggalan ya. Gue ketinggalan ini. Apa? Paylers ya. Tang ya. Gue ketinggalan itu. Dan akan gue ambil balik dulu ke mobil gue tadi ya. Kita balik. Oh, imut banget ya anaknya ya. Oke tuh si road ya. Kita melewati dia dengan sangat mudah ya. Laju melesat ya. Tanpa halangan. Oke, sip dah. Kalau pakai mobil kan lebih efisien dan efektif ya guys. Lebih cepat juga. Karena by the way saya juga bekas main mouse wanted ya. Eh, apa? Maksudnya. Dulu jadi jokinya pas kurius ya. Jadi. Kalau mengendari mobil gini aja mah mudah ya. Emang mobil mainan anak-anak ini. Olinya pakai minyak goreng. Oke, cukup sampai sini aja kemungkinan. Karena si road di depan sana ya. Karena si roadnya di samping. Gue akan lari laut sini ya. Oke. Kita sudut sampai sini. Dan si road kayaknya gak bisa masuk ke dalam sini ya guys. Sepertinya. Kita akan. Memwire. Dan. Lanjut ke sini. Kita akan baca. Si roadnya dairi ya. Ya buat teman-teman yang mau baca. Bisa pause atau gimana. Saya. Bawa ngejar waktu. Jadi saya gak bisa bacain satu-satu ya. Tapi buat teman-teman yang mau baca. Antara bisa pause ya. Ini yang Januari. April tanggal 8. Yang jelas dia satu tahun sekali nilisnya guys ya. Dan di sini misi kita kalau gak salah. Mengambil. Catch key ya. Catch key yang finally untuk. Menyelamatkan kawan kita. Si bagong ya guys. Kita sudah mendapatkan chat key kayaknya. Nah ini chat key-nya. Kita akan coba geser tangga terlebih dahulu. Sebelum naik. Kita panjat. Dan. Aduh. Mudah-mudahan saya gak ketangkap sama si ini ya. Road ya. Sepertinya dia sudah. Kesel teramat sama saya itu guys. Adalah saya susah banget ditangkap ya. Dia cinti seperti belut ya. Oke teman-teman. Kita berhasil. Dan by the way itu gocar saya. Saya tengok dulu gak ada road ya. Jadi saya akan naik gocar. Untuk mengantarkan kunci. Dan menyelamatkan teman saya guys ya. Oke saya sedang dalam perjalanannya. Tunggu ya mbak gong. Saya sudah berusaha menyelamatkan kamu. Tunggu ya bagong ya. Ada road oleh belakang. Sabar ya bagong. Oke kita bohongin aja ya dari sini ya. Si roadnya. Oke sekarang ada si road ya. Jadi kita langsung ke. Balik ke. Nightboard. Yoho teman-teman. Wuhuu. Melayang gocarnya. Dan gue akan menyelamatkan kamu mbak gong. Sekarang kamu silahkan keluar. Gimana perasaan kamu? Gue selamatin. Bahagia bukan? Wow. Dah ada mobil aiskrim. Game. Apa itu? Wow. Gue dikasih blender teman-teman. Dan gue pajang deh blendernya. Laci gue. Game complete. To be continued. You have complete the game. What do you think? Leave your ass. Assumen and your comment. Oke teman-teman. Untuk game aiskrim. Eh aiskrim horror nightboard kali ini. Kita bisa menyelesaikannya. Ya gue akan bermain di next episode. Mungkin aiskrim 2 atau aiskrim 3. Itu pokoknya bakal gue mainin ntar ya. Buat ada udah request. Makasih. Dan buat udah yang ngasih clue. Sama gue makasih juga. Sekali lagi. Tunggu di next video. Dan bye-bye teman-teman. Sub indo by broth3rmax